Seorang pria diduga membakar sebuah masjid di Jalan Sunter, Kemayoran Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman kamera pemantau CCTV terlihat seorang pria menyerapkan cairan yang diduga bensin di dalam masjid Jami Al-Falah Sunter, Kemayoran Rabu Malam. Tak bersulang lama, pria itu seperti menyulutkan api sehingga membakar karpet, pintu, hingga dinding masjid. Pria itu kemudian melarikan diri dan warga langsung berusaha memadamkan api sebelum kebakaran membesar. Kurang dari 24 jam saudara polisi langsung menangkap pria berinisial SMY, terduga pelaku pembakaran masjid pada kami siang. Pria berusia 21 tahun ini ditangkap di rumah kontrakannya, sekitar 50 meter dari lokasi kejadian. Polisi masih mendalami motif pelaku membakar masjid. Rekan-rekan, ini masih pendalaman. Memang kebetulan yang bersangkutan tinggal di kelurahan yang sama. Berdekatan dengan TKP atau seperti apa, Pak? Tidak jauh dari TKP. Berkaitan dengan status kejiwaan, ini perlu penelaman atau pendapat dari ahli. Kami sudah mengajukan permintaan, permohonan untuk pengecekan psikologis maupun kejadian yang bersangkutan ke rumah sakit Polri.